Di Bandung atau di Indonesia umumnya, adakah konveksi terbaik? Assalamualaikum Wr. Wb. Sahabat Tektona di manapun Anda berada, jumpa lagi dalam channel Deden Tektona yang biasa membahas dunia perkonveksian agar dunia konveksi di tanah air semakin maju dan berkembang. Sahabat, ada yang bertanya? Deden, di Bandung atau di Indonesia umumnya, adakah konveksi terbaik? Sahabat semuanya, untuk menjawab itu, kita simak videonya sampai selesai. Terima kasih, Sahabat Tektona yang masih setia di channel ini. Kita lanjutkan pembahasannya, adakah konveksi terbaik di Indonesia, di Bandung, atau bahkan di dunia? Nah, sahabat semuanya, berdasarkan pengalaman saya bahwa tidak ada konveksi yang terbaik. Kenapa tidak ada yang baik? Bukan, sahabat semuanya. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Artinya segala sesuatu pasti memiliki kekurangan. Demikian juga dengan konveksi. Konveksi juga tidak sempurna semuanya. Tidak ada yang sempurna. Salah satu contohnya, begini, gampang sahabat semuanya untuk membuktikan. Ini faktanya nih, bahwa ada konveksi-konveksi di Bandung khususnya, mungkin di tanah air juga, biasa mengerjakan sesuatu. Misalnya, ada konveksi baju muslim. Nah, dia ahli di bidang baju muslim. Dan belum tentu, dia bisa membuat tenda yang kapasitasnya sama dengan konveksi, kan tenda juga. Tenda, 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 seperti itu. Mungkin bisa, tapi tidak sebaik orang-orang yang terbiasa setiap hari membuat tenda. Seperti itu, sahabat semuanya. Dan sebaliknya, ada orang-orang konveksi yang biasa membuat tas. Tas setiap hari. Dicoba membuat jaket, belum tentu sebaik orang-orang yang setiap hari membuat jaket. Artinya apa, sahabat semuanya? Semuanya memiliki kelebihan dan semuanya memiliki kekurangan. Nah, apa pentingnya kita tahu seperti itu? Itu penting sekali. Kadang-kadang ada beberapa konveksi yang misalnya dia mengerjakan produk A. Eh, ternyata ada produk lain yang dipandangnya mereka kok lebih maju, kita pun akan ke sana. Padahal kita tidak ahli di bidang itu. Nah, artinya bahwa yuk, kita selaku pelaku konveksi ini, apa yang kita kerjakan di bidang itu? Jadilah ahli di bidang itu. Jangan hejotihan kalau bahasa Sunda. Hejotihan itu terlalu mudah, apa namanya, terlalu mudah tertarik oleh yang lain. Terlalu angin ke sana, lari ke sana, angin ke sini, lari ke sini. Tapi, jadilah kita sebagai pelaku konveksi yang ahli di bidang tertentu, kemudian orang-orang akan mengenal kita bahwa kita itu adalah ahli di bidang tersebut. Misalnya ada orang yang membuat kaos polos, kaos polos sehari-harinya. Dan sampai terkenal, oh kalau memerlukan kaos polos itu di sana, seperti itu. Nah, itu akan meningkatkan brand kita, akan meningkatkan kepercayaan orang lain bahwa kita lebih ahli di bidang itu. Nah, kemudian juga ada yang baju muslim. Oh, baju muslim di mana? Di SIA. Nah, karena dia ahli di bidang itu. Nah, artinya bahwa kembali lagi ke awal, tidak ada konveksi yang sempurna karena keahliannya masing-masing dan masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangan. Pelajarannya bahwa kita jadikan konveksi kita sesuai ya pat kita, ahli di bidang itu sampai ujungnya terkenal bahwa kita itu ahli di bidang tersebut. Dan orang-orang yang akan mencari produk yang kita kerjakan hanya ke kita. Nah, seperti itu. Itu luar biasa banget, Kak Jika, kita sudah bisa seperti itu, membangun jati diri kita. Itu sahabat semuanya, mudah-mudahan kita selaku pelaku konveksi bisa lebih maju dengan ahli di bidang tertentu dan sampai memiliki nama di bidang tersebut. Terima kasih, sahabat semuanya. Jangan lupa like, share, komen, bidang apa lagi yang akan kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.